Laksudah hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Tapi saya bersyukur, Tuhan terus menuntun kita tahun demi tahun Kita diberi ya tema tahunan yang luar biasa Tahun ini juga tahun kemenangan Tuhan janjikan kemenangan, Tuhan ingin memberikan kemenangan Dan saya percaya kalau kita imani, kita ikuti tuntunan Tuhan Maka kemenangan, kemenangan, kemenangan terjadi Lalu bulan ini juga seri good bye yang luar biasa My journey with Jesus atau perjalananku dengan Tuhan Kalau kita sungguh-sungguh membangun kehidupan kita sebagai perjalanan dengan Tuhan Yesus Dengan nyata, kita berjalan bersama Tuhan Yesus dengan nyata Maka kita akan lihat karya Tuhan dinyatakan luar biasa sekali Seperti good bye yang minggu sebelumnya Kuasa Tuhan bekerja sepenuhnya Maka sudah pasti kita juga mengalami kemenangan-kemenangan Hari ini saudara Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Maka temanya adalah mengalami kebangkitannya Apa saudara temanya? Mengalami kebangkitannya Saudara kita sedang merayakan Pasca Kalau kita mau urutkan dulu kisah tentang Pasca Supaya kita bisa tangkap diawali sebetulnya mulai hari Kamis Hari Kamis saudara Jam 6 sampai jam 9 Itu saatnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir Saudara sering lihat ya gambar perjamuan terakhir Itu dilakukan di loteng Yerusalem pada hari Kamis Sekitar jam 6 sampai jam 9 malam Saat itu Tuhan Yesus sudah menyatakan Waktu dia angkat roti Tuhan berkata Ini tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu Seperti Tuhan Yesus Hanya tubuhnya dihancurkan Dihancurkan sedemikian rupa Supaya semua yang hancur dalam kehidupan kita Bisa dibulihkan Iman rohan yang hancur Supaya bisa dibulihkan Rumah tangga yang hancur Supaya bisa dibulihkan Studi Pekerjaan Yang hancur Supaya bisa dibulihkan Keuangan Pelayanan Yang hancur Supaya bisa dibulihkan Termasuk masa depan Jadi itu sesuatu yang luar biasa Dia juga mengangkat Ya Cawan bisik anggur Dia berkata Ya Anggur ini adalah Darahku Dia berkata Yang ditumpahkan Untuk mendatangkan pengampunan Bagi semua dosa kesalahanmu Oh supaya semua dosa kecil Dosa besar Dosa biasa Dosa yang kecil Dosa yang najis Dosa seperti apapun Bisa dapat pengampunan Saya pecah itu anugerah yang luar biasa sekali Saudara Setiap kali kita melakukan pejaman kudus Kita harus ingat itu juga Saudara Lalu setelah itu Saudara jam 9 Sampai jam 12 malam Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani Dia pergi ke Taman Getsemani Bagi Ya saudara yang pernah kesana Saudara tahu juga Taman Getsemani Kalau saudara lihat film The Passion of Christ juga Dia berkumu Dia berkumu Dia berkumu Kalau saudara ikut perjalanan turuani Biasanya diajak ke Taman Getsemani Di Taman Getsemani Ya saudara Masih ada pohon jetun Pohon jetun Yang dipercayai Di antara pohon jetun itu Ada yang sudah umurnya Ribuan tahun Jadi mereka percaya Pohon jetun yang ada di sana Itu sudah ada Sejak ya zaman Tuhan Yesus Pohon jetun itu menjadi Saksi Waktu Tuhan Yesus berkumu Di Taman Getsemani Saudara Lalu setelah itu Biasanya Diajak masuk satu gereja Namanya gereja segala bangsa Dalam gereja ada tempat batu Di mana Tuhan berkumu 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 Saudara Antara apa Kalahkan kedagingan Berkumu Untuk bisa ambil keputusan Taat pada kehendak Bapak Oh pergumulannya itu berat sekali Saudara Oh sampai dikatakan Keringatnya saja Keluar darahnya Saudara Jadi keringat seperti darah itu Pergumulannya Luar biasa sekali Tapi saya bersyukur Tuhan menang Dalam pergumulan Untuk taat Saudara Dia sempat berkata Kalau boleh cawan ini Lalu daripada aku Tapi jangan Kehendakku Tapi kehendakmu Bapak Yang jadi Dia pilih Bukan keinginan dirinya Tapi keinginan Bapak Surgawi Yang jadi Dia menang Dalam pergumulan Lalu dia Menyerahkan dirinya Untuk ditangkap Tuhan Yesus itu Bukan tertangkap Kalau dia tidak Mau ditangkap Tidak bisa Saudara Dia memberikan dirinya Dia menyerahkan dirinya Ditangkap Saudara Iya Itu jam 12 malam Atau 0 Saudara Lalu dibawalah Ke rumah Ya imam besar Kayafas Saudara Nah disana dia Dicaci maki Disana dia Diolo-olo Disana dia Dicercah Disana dia Juga Ditampar Disana dia Diperlakukan Sangat-sangat Kasar sekali Saudara Oh saudara Karena dia Dianggap sebagai Ya orang yang Menyesatkan Begitu Saudara Nah saudara Setelah dia Diperlakukan Sangat kejam Ya mereka Harus nunggu Nanti dibawa ke Pilatus Karena imam besar Tidak boleh Menghukum mati orang Yang punya hak Adalah Pilatus Saudara yang pernah Ikut turani Maka di rumah Pilatus itu Ada yang namanya Penjara Bawah tanah Jadi sebetulnya Dibawah Saudara ada Ya itu Disana itu Banyak batu Ya seperti Botol begitu Dulunya untuk Penampungan air Ya mulutnya Atau atasnya Itu hanya Sebesar orang saja Jadi Tuhan Yesus Diikat Saudara Ya kaki tangannya Di tali itu Diturunkan Dari atas ke bawah Itu saudara Ya mungkin Disudah ada Contoh atau enggak Saya enggak begitu Kelihatan Tapi diturunkan Peserta seringkali Ya ikut turun ke bawah Bisa menyaksikan Betapa tempat itu Ya pengap sekali Dan kalau lampu dimatikan Kelap sekali Dulu enggak ada lampu Seperti itu Saudara Lalu disana dibacakan Di masmur Yang menggambarkan Ceritan hati Yesus Waktu ada disitu Dia berkata Seperti Sudah ada Di dunia Orang mati Dan semua peserta Yang disitu Merasakan keadaan Seperti itu Hampir semua Saudara Mencucur ke air mata Lihat pengorbanan Atau merasakan Pengorbanan Tuhan Yesus Seperti itu Lalu sampai jam 3 Ke atas Saudara baru mulai Dibawa Menuju rumah Pilatus Supaya bisa Diadili Supaya bisa Diukum Mati Tapi Pilatus Tidak bisa mendapatkan Kesalahan Dari Tuhan Yesus Lalu Pilatus Berusaha Supaya bisa Melepaskan Dan dia Ingat Ada Herodes Raja Herodes Yang juga sedang ada Di Jerusalem Maka dari rumah Pertama dari Taman Getsemani Bawa ke rumah Imam besar Kayafas Lalu dilempar lagi Ya ke Tempatnya Pilatus Setelah itu Ke tempat Herodes Raja Herodes Herodes juga Tidak bisa menemukan Kesalahannya Lalu dilempar lagi Saudara Jadi diputar-putar Itu Saudara Ke tempat Pilatus Lagi Saudara Ya mau tidak Mau Pilatus Harus Mengadili Sementara Dia gak bisa Menukukan kesalahannya Istrinya juga Yang utus orang Berkata pada dia Jangan sampai Kamu salah Aku dapat Mimpi Bahwa orang ini Tidak bersalah Jangan sampai Kamu Menghukumnya dia Mengambil keputusan Yang salah Nanti Bayang sekali Pilatus Berusaha terus Untuk melepaskan Tapi sulit sekali Karena terus dikejar Orang ini Yesus ini Mengaku Dia itu Raja Orang Yehudi Kalau kamu Tidak hukum Mati Kamu itu Musuhnya Kaisar Karena mereka Sedang dikuasai Oleh Romawi Orang ngaku Raja Dibawah Kekuasaan Ya Romawi Kok didiam Saja Kami Ya musuh Melawan Kaisar Dia takut Cerah Lalu Dia berusaha Mengeluarkan Satu penjahat Yang saat itu Paling jahat Yaitu Barabas Yang paling kejahat Lalu Pilatus Berkata Setiap tahun Sekali Saya membebaskan Salah satu Tawanan Sekarang kamu Pilih mana Penjahat ini Atau Yesus Yang dibebaskan Semua Teriak Barabas Barabas Jadi malah Minta penjahat Yang paling kejam Yang paling Ya Oh seperti itu Dibibaskan Sudah Lalu terpaksa Karena Pilatus Sudah menawarkan Dibibaskan Sudah Barabas Lalu tanya lagi Bagaimana Dengan Yesus Apa yang harus Aku lakukan Dengan Yesus Lekat Teriak Saliban 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 Pilatus juga Sudah gak punya Jalan keluar Dia perintahkan Anak buahnya Ambil baskom Berisi air Lalu dia Mencuci tangannya Dan berkata Dalam hal ini Aku cuci tangan Aku tidak ambil keputusan Kalian semua Yang memaksa Harus dihukum Mati Harus disalib Kalian nanggung Sendiri Ya Akibat Darah yang tercura Mereka tetap teriak Salibkan Salibkan Kami yang menanggung Sendiri Salibkan Salibkan Gitu Sudah Akhirnya Sudah Keputusan Diambil Kalau surah Lihat The patient of Christ Surah akan Jauh lebih jelas Lalu dia Pertama Dicambuk Ada satu Tempat Untuk dia Dicambuk Surah Sedepkan rupa Kalau Banyak yang Lihat Tidak Tiga Isi saya Lihat saja Tidak berani Tutup mata Sekretaris saya Saya mau minta Difotokin Gambarnya Untuk Untuk Ngambil Gambarnya Juga Tidak Tahan Surah Wadih Dicambuk Sedemikian Rupa Surah Lebih dari Rotan Lebih dari Kayu Setelah itu Diambil lagi Campuk yang Lebih Kira-Kira Kira-Kira Seperti itu Surah Lihat ya Kira-Kira Seperti itu Jadi itu Tongkatnya Lalu Tali Ujungnya itu Seperti bola Tapi ada Tajemnya Jadi apa ya Seperti Rambutan Tapi itu Tajem Besi Surah Jadi Surah Nanti Sempat Lihat lagi Waktu Dicambuk Surah Kalau Dicambuknya Bes Maka langsung Kulit Dagingnya Sobek Surah Perhatikan Lihat Begitu dicambuk Bes Langsung Sobek Karena itu Bola itu Tajem Bes Sobek Dan ada Satu yang Sangat-sangat Mengerikan Lalu Campuknya Bukan Disopek Campuknya Itu Tancapkan Begitu Campuk itu Tertancap Surah Di dadanya Surah Lihat di film itu Lalu setelah Tertancap Ditarik Begitu Surah Dagingnya Itu keluar Darahnya Saja yang Nyambuk Mukanya Kena Darahnya Terus Dicambuk Demikian Sampai Kakinya Sampai Sudah Habis Bahkan Yang Nyambuk Sendiri Sampai Sudah Terlalu Setelah Selesai Baru Mulai Dia Ya Harus Spikosalib Dibawa Ke Golgota Itu Yang Disebut Via Dulurusa Perjalanan Dari rumah Pilatus Ke Golgota Seringkali Kalau kita Turhani Kita Juga Juga Mengikuti Perjalanan Via Dolurusa Dari rumah Pilatus Sampai Ke Golgota Ada 14 Perhentian Atau Stasi Disana Ditulis Ya bagaimana Disitu Ada peristiwa Ini Ada peristiwa Ini Ada peristiwa Ini Berkali-kali Tuhan Yesus Karena sudah Sungguh-sungguh Sangat berat Sekali Kondisinya Jatuh Tapi Dia dipaksa Dan memang Dia Lagi berusaha Membawa Dia ingin Melakukan Kehendak Bapak Sungguh-sungguh Dia itu Menanggung Hukuman Karena dosa Kita manusia Lalu Dia Pejuang Lagi Dia 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 Jatuh Lagi Kadang-kadang Kepalanya Kalau Tau Sanab Batu Oh Terbentur Di tanah Sampai Hancur Mukanya Seperti Yang dikatakan Alkitab Mukanya Saja Sudah Sampai Tidak Dikenal Orang Terus Dia berjuang Untuk Menyelesaikan Semuanya Akhirnya Jatuh lagi Yang ketiga Kalau Masih ingat Alkitab Tulis Ada Simon Dari kiri Dipaksa Bantu Yesus Bersama Sampai Ke Golgota Nah Kalau Di Golgota Setelah Setelah Lihat Juga Sangat Sangat Neri Sekali Sangat Menderita Sekali Misalnya Setelah Setelah itu Dia mulai Dipaku Di kayu salib Pertama Kalau Ditidurkan Tangannya Dipaku Di film Itu ada Ditancepkan Itu Darahnya Langsung Muncrat Nah Itu ada Mungkin Di sini Tapi ada Satu Yang Luar biasa Kalau Perhatikan Film Setelah Tangan Satu Dipaku Lalu Tangan Satunya Mau Dipaku Lagi Salib Itu Sudah Diberi Lubang Sudah Diberi Lubang Untuk Tempat Kalau Zaman Dulu Orang Bangun Rumah Seperti Ada Tempat Dipantek Itu Itu Mau Dipantek Tapi Enggak Enggak Isap Pas Tangannya Tangan Tangan Ini Ditali Pasukan Itu Tangannya Ditarik Lalu Karena Enggak Bisa Dipaksa Ditarik Jadi Waktu Ditarik Ini Supaya Ini Cukup Bisa Dipantek Pengorbanannya Begitu Luar biasa Sekali Dan Kalau Surah Lihat Sungguh Sungguh Lihat Betapa Besar Pengorbanan Dia Satu Lagi Makota Duri Saya ingat Kalau Surah Yang Pernah Kehulian Mata Duri Itu Seperti Semak Tapi Sudah Bisa Kalau Sudah Besar Seperti Puhun Lalu Carangnya Panjang Di Carangnya Itu Keluar Seperti Tusuk Gigi Lebih Besar Kerasnya Seperti Gading Surah Tapi Tajem Sekali Orang Pegang Sekali Orang Ambil Itu Bisa Tangannya Luka Surah Ini Panjang Lalu Dilingkarkan Ditaruh Di Kepalanya Yesus Tapi Supaya Tidak Jatuh Jatuh Karena Tuhan Yesus Ini Pikul Salif Harus Terus Supaya Tidak Jatuh Jatuh Surah Tau Enggak Nah Itu ada Gambarnya Itu Pasukan Pakai Tongkat Jadi Ini Mahkota Duri Ditekan Ditancapkan Durinya Surah Jadi Duri Itu Tertancap Di Kepalanya Itu Yang Dialami Semua Tuhan Yesus Terima Bahkan Orang Melakukan Begitu Kejam Tuhan Yesus Terus Berdoa Bapak Ampuni Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Surah Dan Sampainya Tuhan Yesus Berkata Sudah Selesai Lalu Dia Menyerahkan Nyawanya Pada Allah Bapak Surah Dia Mati Di Atas Gau Salim Setelah Itu Surah Sebelun Sabat Ya Seorang Murid Bernama Yusuf Dari Ari Matiah Datang Pada Pilatus Minta Mayatnya Lalu Diturunkan Dirempah Rempahi Lalu Ya Dibungkus Dengan Kain Lenen Surah Yang putih Yang bersih Yang baru Lalu Dia punya Kubur Yang baru Belum Dipakai Surah Harusnya Untuk dia Juga Untuk keluarganya Diberikan Dipakai Untuk Yesus Nah Itu ada Gambaran Surah Ya Kalau Sana Biasa Nengok Di dalam Kuburnya Itu ada Berapa Tempat Untuk Orang Tua Untuk Anaknya Diberikan Pada Ya Yesus Untuk Dikubur Disitu Nah Surah Lalu Setelah Itu Hari Sabat Hari Sabat Mereka Itu Tidak Boleh Melakukan Apa-apa Nah Lalu Pada Waktu Minggu Minggu Pagi Pagi Satu Itu Wanita Wanita Datang Dikubur Surah Dan Terkejut Karena Kuburnya Sudah Terbuka Dan Dalamnya Kosong Mereka Bingung Kok Ini Gimana Ya Kuburnya Bisa Terbuka Oh Kosong Sementara Mereka Bingung Malaikat Datang Pada Mereka Ya Berkata Kamu Sekalian Mengapa Mencari Yesus Yang Hidup Di Tengah Tengah Ya Orang Mati Dia Sudah Bangkit Gak ada Di Tempat Kubur Lagi Sebab Dia Sudah Bangkit Lalu Singkat Cerita Malaikat Itu Pesan Pergi Beritaukan Pada Murid-muridnya Yesus Supaya Murid-muridnya Ke Galilia Karena Yesus Ingin Ketemu Mereka Ke Galilia Atau Di Galilia Wah Dikatakan Wanita Wanita Dengan Takut Tapi Juga Gemetar Juga Suka Cita Lari Di Tengah Jalan Ketemu Langsung Dengan Tuhan Yesus Ya Yesus Juga Sekali lagi Pesan Kepada Wanita Wanita Pergi Beritaukan Pada Murid-muridku Supaya Mereka Ke Galilia Sebab Aku Ingin Ketemu Dengan Mereka Di Galilia Ya Itu Kisah Semua Rangkaian Tentang Paskanya Sekarang kita akan belajar sedikit Saudara Tentang Kebangkitannya Apa yang bisa kita pelajari Yang pertama Kebangkitan Kristus Membuktikan Dia Menang Sudah Menang Tanpa Sebagai Pemenang Saudara Dia bukan hanya Sekedar Menang Atas Kodaan Pencobaan Di atas Bukit Dia dicobai Dia juga Menang Atas Sakit Penyakit Dia bisa Usir Sakit Penyakit Dia juga Menang Atas Kuasa Rorojad Orang yang Dirasuki Rojad Diusir oleh Tuhan Yesus Dia ngalami Kemenangan Dia juga Bukan hanya Menang Atas Pergumulannya Di Taman Gesemani Menang Untuk Tahan Jorah Lalu Juga Yang paling Luar biasa Dia Menang Atas Maut Dia Menang Atas Kematian Dia sudah Selesaikan tugasnya Hukuman Sampai Mati Tapi Sekalipun Dia sudah Selesaikan Dan Dia Di hukum Sampai Mati Dia Menang Atas Kematian Dia tidak Bisa Dikuasai Oleh Kematian Tiga Hari Kemudian Bangkit Dia Itu Tanda Dia Menang Atas Kematian Dan Dia terus Hidup Sampai Sekarang Sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa Sebagai Tuhan Yang Maha Hidup Sebagai Tuhan Yang Penuh Dengan Kemenangan Dan Dia Ingin Memberikan Pada Setiap Kita Kemenangan Maka Dia Berkata Lebih Daripada Pemenang Kita Bersyukur Punya Tuhan Yang Bangkit Dari Kematian Menang Atas Kematian Sebab Sekalipun Tuhan Yesus Hebat Luar Biasa Waktu Yang Ada Di Dunia Dan Dia Mengasih Kita Luar Biasa Mau Korbankan Segala Sesuatu Untuk Kita Tapi Kalau Mati Dan Tidak Bangkit Maka Sia Sia Tidak Ada Faidahnya Lagi Kalau Yesus Tidak Bangkit Dari Kematian Tidak 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 Yang menang atas maut Yang bangkit atas kematian Yang tetap hidup Yang tetap berkarya Yang tetap berkuasa Yang tetap mengasih kita Yang tetap hadir dalam ibadah kita Yang tetap menolong kita Yang tetap bisa jadi pengharapan Yang tetap bisa jadi jawaban Bagi kehidupan kita Itulah Tuhan kita Yesus Kristus Betul? Kalau dia hanya orang yang baik Dia hanya nabi yang mengajarkan Hal yang luar biasa Guru besar yang mengajarkan luar biasa Dulunya berkuasa Sekali lagi Kalau mati dan tidak bangkit Bercuma Bersyukur kita ikut Tuhan Yang bangkit dari kematian Sehingga sampai sekarang Kita tetap bisa ketemu dengan Tuhan Saat kisah itu ada Sudah ingat Wanita-wanita masih bisa ketemu dengan Tuhan Wanita-wanita masih bisa Dipulihkan imannya Dibangkitkan imannya lagi Murid-murid Yesus Masih bisa ketemu dengan Tuhan Bisa dipulihkan lagi Bisa dikembalikan lagi Bisa ada panggilan pelayanan lagi Mereka bisa melayan dengan baik lagi Banyak orang juga bisa ketemu Sampai sekarang kita juga sama Dan saya percaya Tidak kebetulan Bulan ini Tuhan memberikan Tema yang luar biasa My journey Be with Jesus Perjalananku Bersama Yesus Hanya Karena Yesus Bangkit dari kematian Tetap hidup Tetap berkarya Kita bisa Berjalan Bersama Yesus Dengan nyata Kuasanya bisa bekerja Dengan nyata Oh Keajaibannya Terus berkarya Dalam hidup kita Bisa menjadi pengharapan Bagi setiap kita Betul Bisa menjadi jawaban Bagi setiap kita Bahkan bukan hanya Dapat bertolongan Tadi Kita baca Dia menang Lalu dia memberikan Kemenangan pada kita Sehingga kita Bisa Juga hidup penuh Kemenangan Seperti yang Tuhan Karena dia berikan Kuasa kemenangan Bahkan lebih daripada itu Lebih Dari Pada Pemenang Maka saya ajak Setiap saudara Jangan saudara Berpikir lagi Gagal Jangan juga lagi Berpikir Kalah Saudara Harus punya iman Tuhan sudah Menang Tuhan sudah memberikan Kemenangan Dia akan memberikan Pertolongan Kuasa Supaya kita menang Lebih daripada Pemenang Kalau ada di antara saudara Yang merasa Sudah gagal Kalah Dalam membangun rumah tangga Hari ini Percaya Yesus Sudah menang Dan dia akan Menolong saudara Memberikan kemenangan Keberhasilan Dalam membangun rumah tangga Saudara Kalau saudara Ada yang bergumul Masalah studi Pekerjaan saudara Masalah keuangan saudara 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 merasa gagal Saudara merasa kalah Dalam nama Tuhan Yesus Hari ini Tangkap firman Tuhan Bangkit lagi Asa saudara Percaya Asa saudara Berjalan dengan Tuhan Dengan suguh-sugu Saudara Terima Nasihatnya Saudara Berjalan Bersama Tuhan Maka saudara Akan Menang Dalam studi saudara Menang Dalam pekerjaan saudara Menang Dalam keuangan saudara Menang Dalam pelayanan saudara Menang Dalam Seru kehidupan saudara Menang Atas Masa depan saudara Percaya Itu yang Tuhan Ya Berikan Itu yang Tuhan Sudah Lakukan Kita bukan lagi Orang lemah Berjalan bersama Tuhan Kuasanya menjadi Sempurna Kuasanya menjadi Nyata Ada sebuah kisah Yang sudah Terkena Ya Yaitu Satu kali Ada orang Seorang pemburu Sedang berburu Dia dapatkan Telur Raja Wahli Lalu Dibawa pulang Saudara Di Roma Dia punya ayam Yang sedang Mengerami Maka telurnya Ditaruh juga Dirami oleh Induk ayam Akhirnya Semua menetas Telur-telur Menetas Ya Telur-telur Ayam menetas Ada ayam Ayam kecil Tapi telur Raja Wahli Juga menetas Ada anak Raja Wali Jadi anak Raja Wali Itu terus Hidup bersama Anak-anak ayam Setiap hari Yang dilihat Adalah Anak-anak ayam Setiap hari Yang didengar Yang dipikir Sama dengan Anak-anak ayam Jadi sekalipun Dia sebetulnya Anak Raja Wali Karena sejak lahir Lingkungannya Itu ayam Cora Yang dilihat Ayam Yang didegar Ayam Oh lihat Yang dilakukan Menceker-ceker Sifatnya Mentalitasnya Sama dengan Anak-anak ayam Cora Kalau ada Wabaya Sembunyi semua Ada Raja Wali Datang takut Disambar Sembunyi semua Hidupnya penuh Dengan Kelemahan Hidupnya penuh Dengan Ketidak Berdayaan Cora Oh ketakutan Tapi satu hari Waktu dia sedang Sembunyi Dia lihat ada Raja Wali Yang terbang tinggi Dia perhatikan Dia perhatikan Lalu dia merasa Itu kok Seperti aku Lalu dia mulai Perhatikan lagi Dirinya Aku ini beda Dengan yang lain Yang lain itu Ayam Memang tidak Berdaya Aku ini beda Dengan yang lain Aku ini Anak Raja Wali Seperti yang di atas Waktu dia menyadari Keadaan diri Sebenarnya Dia mulai Surah Sadat Dan dia mulai keluar Dia mulai belajar Kepakan sayapnya Dan dia mulai Terbang Surah Oh tiba-tiba Kekuatan sayap Raja Wali Bekerja luar biasa Tiba-tiba Dia bisa terbang tinggi Seperti Raja Wali Yang lain Tiba-tiba Dia menjadi Burung yang Luar biasa Lebih daripada Sebelumnya Sama Kalau saudara Tidak menyadari Kita anak Tuhan Tuhan sudah Beli dengan harga Yang mahal Tuhan menyertai kita Kita memang penuh kelemahan Tapi ada Tuhan yang maha kuat Yang ada dalam hidup kita Kalau kita tidak mengerti Kita selalu tidak berdaya Kalau kita berani mengerti Kita berani percaya Kita berani bertindak Kuasa Tuhan Yang tidak terbatas Akan bekerja Dalam hidup kita Kita akan seperti anak Raja Wali Terbang tinggi Amin Dengan kekuatan sayapnya Yang luar biasa Yang luar biasa Amin Katakan kanan kiri Ayo Miliki roh pemenang Jangan roh penakut Jangan roh rendah diri Jangan roh gagah Roh pemenang Amin Itu juga sebabnya Kita ini ibadah pada hari minggu Ada orang kadang-kadang tanya loh Pak Di Alkitab kan Ya hari sabat itu kan sabtu Pak Kok kita ibadahnya enggak sabtu Pak Kok ibadahnya hari minggu Kenapa Ya betul Di Alkitab Sabat itu sabtu Tetapi kenapa Kita ibadah hari minggu Karena Ini adalah Ya Hari kebangkitan Tuhan Tuhan bangkit Kalau Alkitab menulis Pada Hari pertama Minggu itu Kebangkitan Tuhan terjadi Pada hari pertama Minggu itu Hari pertama itu bukan Senin Senin itu hari kedua Hari pertama itu minggu Senin itu hari kedua Rabu itu hari ketiga Ya Jadi aslinya itu seperti itu Jadi waktu kita Ibadah hari minggu Kita itu sedang merayakan Kebangkitan Tuhan Kita itu sedang merayakan Kemenangan Tuhan atas maut Kita itu sedang merayakan Kedahsi atas Tuhan yang terjadi Jadi kita bersuka cita Kita memuji Tuhan Jangan kebangkitan Loyo Loyo Enggak berdaya Kita bersuka cita Karena Tuhan kita Sudah bangkit Sudah menang Atas maut Dia terima kuasa di surga Kuasa di bumi Dan dia memberikan kemenangan Pada setiap kita Supaya kita Jadi pemenang Bahkan Lebih Daripada pemenang Beri tepuk tangan sekali lagi Yang kedua Yang kedua Surah yang kedua Kebangkitan Kristus Membuktikan bahwa Janjinya Bisa Dipercayai Dipegang Untuk Dipercayai Surah-surah Baca di Alkitab Semua Kita akan dapatkan Tuhan Yesus Sudah Menyampaikan Berkali-kali Kepada murid-muridnya Bahwa Ia akan Menyerahkan dirinya Terima hukuman Untuk Dosa manusia Sampai mati Dan dikubur Surah Tapi dia juga berkata Tiga hari kemudian Dia akan bangkit Dari kematian Saya ulangi Dia sudah mengucapkan Ya Berulang-ulang Tiga hari kemudian Dia akan bangkit Dari kematian Jadi kalau surah bisa Merenungkan Surah Ya Waktu hari sabat Sebelum hari minggu Itu hari Orang menantik Nantikan Apakah Perkataan Yesus Itu terbukti Apakah Janji Yesus Itu digenapi Apakah Sungguh-sungguh benar Pada hari ketiga Dia bangkit Surah Muridnya Kurang yakin Mengabaikannya Surah Wanita-wanita Ingin tahu Sungguh-sungguh Terus datang disitu Surah Datang disitu Surah Datang disitu Surah Pagi-pagi Sudah datang disitu Surah Bahkan imam-imam Kepala Malah berusaha Menghalangi Datang pada Pilatus Dan berkata Semasa hidupnya Yesus itu Berulang-ulang Berkata Pada orang banyak Oh dia akan Menyerahkan dirinya Mati di atas Keusaleb Menanggung dosa manusia Dikuburkan Tapi tiga hari Kemudian akan Bangkit Oh Imam-imam Minta pada Pilatus Oh Tolong Diberi Tentara Untuk menjaga Karena nanti Kalau tidak Murid-muridnya Akan mencuri Mayatnya Lalu cerita Gurunya bangkit Nanti itu Lebih lagi akan kacau Disesatkan lagi Maka Disetujui Kuburnya Diberi Metre Surah Dimetrekan Gak boleh ada yang Buka Surah Iya Metre Kerajaan Romawi Lalu tentara Tentara Jaga Jangan sampai Ada orang Yang mencuri Mayatnya Dan berkata Bangkit Tapi Saat pagi-pagi Wanita-wanita Datang Kaget Kuburnya Sudah Terbuka Kuburnya Sudah Kosong Lalu Malaikat Menemui Mereka Berkata Yesus Sudah Bangkit Beritakan Pada muridku Waktu mereka Lari Mau beritahu Pada muridnya Di tengah jalan Tuhan Yesus Yang sudah bangkit Menampakkan diri Pada mereka Menjumpai mereka Membuktikan Janjinya Ya dan amin Dia sudah Bangkit Dari kematian Sudah dengar Kalau firman Tuhan Dipercaya Enggak dipercaya Tetap itu Pasti benar Pasti terjadi Apa yang Dikatakan oleh Tuhan Pasti terjadi Murid-muridnya Percaya Enggak percaya Tetap terjadi Bahkan Ditentang Usaha digagakkan Seperti imam-imam Oh berusaha itu Tidak terjadi Dihalangi Tetap Sasa terjadi Betul Ditup Kuburnya Ditutup Dengan batu yang besar Diberi Metre Seorang kerajaan Romawi Enggak boleh dibuka Tetap Sasa bangkit Janji Tuhan Janji Tuhan Janji Tuhan Sampai kebangkit Sampai kebangkitannya Dia sudah dapat Dia sudah dapat mimpi Dapat janji Dari Tuhan Dia akan diangkat Menjadi Penguasa tinggi Betul Tapi Dia mengalami Banyak proses Diiri Oleh saudaranya Masukkan Ya sumur kering Dijua ke Mesir Jadi buddha Divitnah oleh Istri Firaun Masuk penjara istana Di penjara istana Saudara Ketemu dengan Juru minum Juru roti Raja Yang juga Dihukun Mereka sama-sama mimpi Mereka bingung Apa artinya mimpi ini Dua orang datang pada Yusuf Lalu Yusuf menolong mereka Mengartikan mimpinya Ya Salah satunya Mereka akan dihukum mati Juru roti Tapi juru minum Engkau akan dilepaskan Engkau akan dibebaskan Oh juru minum senang sekali Kalau sungguh-sungguh Apa yang engkau katakan ini terjadi Aku keluar dari penjara Aku akan tolong kamu Aku akan bela kamu Aku akan keluarkan kamu Aku akan Ya Bebaskan Supaya engkau bisa bebas Tapi nyatanya Setelah terjadi Janji Tinggal Janji Dunia ini terlalu banyak Janji Yang tidak dikenapi Kadang-kadang sulit pegang Perkataan manusia Betul gak surah? Janji Tinggal janji Dia dilupakan Tapi Tuhan Tidak pernah melupakan janjinya Justru saat Yusuf Justru saat Yusuf Dilupakan Tuhan ingat akan janjinya Tidak pernah melupakan Fir'aun dibuat mimpi Gak ada orang yang bisa tahu mimpinya Gak ada orang yang bisa menjelaskan Menjelaskan Fir'aun kelisah sekali Lalu juru minumnya Ingat Di penjara ada Yusuf Dia bisa mengatakan mimpi Dipanggil Yusuf bisa cerita mimpinya Yusuf bisa menjelaskan arti mimpinya Wah Fir'aun senang Oh maka dia dianggap Kalau dia bisa cerita mimpinya Dan dia bisa menjelaskan artinya Dia bisa mengatasinya Oh sekejap saja dianggap Karena Yusuf punya Tuhan Yang janjinya bisa dipegang Yang janjinya ditepati Yang janjinya bisa jadi jaminan Sama seperti kita Sama seperti kita Pegang janji Tuhan Tuhan itu gak pernah berubah Dulu sekarang selamanya Yang sering berubah itu kita Dulunya percaya Akhirnya gak percaya Ragu-ragu Dulunya setia Waktu butuh Setelah diberkati Jauh dari Tuhan Report dengan berkatnya Iya atau iya saudara Dulunya cari Tuhan terus Enggak punya uang Sudah maju Cari duit terus Tuhannya ganti dilupakan Yang seringkali berubah itu kita Bukan Tuhan Tapi Tuhannya bisa dipercaya Pegang janji Tuhan Sudah akan lihat kemuliaan Pasti Cepat atau lambat Pasti Sekalipun kadang-kadang orang Merasa kok lama Bahkan kadang-kadang terlambat Tuhan tidak pernah terlambat Sudah mati pun bisa dibangkitkan Betul? Sudah gak ada pengharapan Bisa diberi pengharapan Saya cerita beberapa yang saya alami Setelah saya diselamatkan 16 tahun Saya ikut Tuhan Dengan sungguh-sungguh Saya cinta Tuhan Satu hari pendita saya Berkata pada saya Obaja Sekarang mulai buka Kelompok saya Jadi KKS Saya bilang Pak pendita Saya belum pernah melayani Jadi belum bisa Pendita saya ngomong apa? Gak usah takut Nanti roh kudus tolong kamu Ya sudah Kalau roh kudus akan tolong saya Saya mau Saya memang ingin membalas Cinta kasih Tuhan Saya terima Sedang dipersiapkan Satu hari pendita saya Dia ngajak saya Melayani Beston Ucapan syukur Orang pindah rumah Dia kutbah Selesai Lalu dia berkata Obaja Doakan keluarga ini Ya Siapa Supaya diberkati Ya dalam rumah ini Saya ketakutan Setelah mati Saya lihat pendita Saya mau berkata Jangan pak pendita Saya belum bisa Mimpin doa Pendita saya Gak lihat Saya langsung Sudah gini Wah saya ketakutan Terpaksa saya Mimpin doa Panas dingin Karena saya takut Kalau macet Ditingkat jalan Saya merasa gak bisa Dan ternyata Apa yang saya takuti Seperti kata Ayub Justru terjadi Sungguh-sungguh macet Gak bisa menyelesaikan Doanya Lalu diselesaikan Oleh pendita saya Setelah itu Saya putus asa Jadi ketua Kelompok saya Mimpin doa Saja gak bisa kok Jadi ketua Kelompok saya Gimana Saya sudah rencana Besok pagi Doa pagi Kereja saya dulu Setiap pagi ada doa pagi Saya akan temui Selesai doa pagi Ketemui pendita saya Pak pendita Bata Gak jadi buka Kelompok saya Mimpin doa Saja gak bisa kok Gimana Mimpin kelompok saya Gak mungkin Tapi Tuhan itu Aceh Karena dia hidup Dia bisa datang Dia menampakkan diri Bada saya Dia tersenyum Ya Dia gak ngut-ngut satu Tapi dalam roh Saya nangkap Tuhan itu berkata Jangan takut Aku akan tolong kamu Jangan takut Layani saja Kelompok Aku akan tolong Waktu saya lihat Penglihatan Roh saya menyalah-nyalah Roh saya terbakar Akhirnya saya Batal Ketemu pendita saya Saya berani Saya buka Ya kelompok saya Dan Tuhan Tepati janjinya Dia berjanji Dia menolong Dia suku-suku menolong Akhirnya kelompok saya Jadi enam Kelompok saya Waktu saya dipanggil Jadi pendita Juga sama Karena saya merasa Ya dulu Waktu rambut saya Rontok Saya malu Sekolah Sampai keluar Sekolahan Pendidikan Forma rendah Gak masuk Sekolah teologi Gak pernah Dipersiapkan Jadi ambah Tuhan Ya Saya berkali-kali Waktu gereja kita Sudah berdiri Keluarga Allah Berkali-kali Saya cari pendita lain Yang dari gereja besar Yang sudah punya pengalaman Yang memang Pendidikan teologi Gantikan saya Tapi setiap kali Ya Ada yang mau gantikan saya Goncang gereja kita Berkali-kali Lalu saya berkata Berat Tuhan Tuhan Maksudku kan baik Saya gak punya pengalaman Saya gak punya kemampuan Biar orang yang punya pengalaman Orang punya Ya kemampuan Sudah dipersiapkan Tuhan berkata apa Siapapun dia Kalau aku tidak panggil Dia tidak akan bisa Kamu Kalau aku sudah panggil Asal kamu mau Aku yang tolong Aku yang akan backup Aku yang memberi kemampuan Aku yang terus akan menyatai kamu Itu janji Kembali saya akan alami Seperti waktu saya Dipanggil itu Jadi ketua kelompok saya Saya tangkap Sejak saat itu Yang sudah Tuhan sudah berkata Dan sekalipun Melalui perjuangan Sekalipun Melalui pergumulan-pergumulan Tuhan tolong Tuhan tuntun Tuhan bimbing Gereja kita dibawa Dari pertumbuhan Pada pertumbuhan Dari jiwa-jiwa Pada jiwa-jiwa Seribu orang diselamatkan Lima ribu orang diselamatkan Sepuluh ribu orang diselamatkan Dua puluh ribu orang diselamatkan Sekarang tiga puluh ribu orang diselamatkan Tuhan Menggenapi janjinya Janjinya bisa dipegang Berkali-kali Misalnya lah Waktu Saya sudah melayani Mulai buka Gereja Jemaknya baru Seratus Kita rindu punya Gedung Sendiri Gedung gereja Lalu singkat cerita Kita sudah Melangkah Ya beli gedung biskup Untuk dijadikan Gedung gereja Tapi kita ngalami masalah Enggak punya Uangnya Enggak punya Jiennya Enggak punya Fulusnya Kita sudah Enggak tahu harus bagaimana Kita kumpul Kalau enggak ada uang Ya sudah Enggak jadi saja Kontrak Menurut kemampuan kita Tapi saya berkata Benar semua Tunggu Karena kita itu waktu Masih diberi waktu Satu minggu Kalau satu minggu Kita enggak bisa Bayar Ya sudah Ya sudah Ya lepas Tapi Hari kedua Atau hari ketiga Saya lupa Waktu saya sedang doa Sendirian Doa pagi Kembali Tuhan berkata Beli Aku Tuhan Yang mengadakan Yang tidak ada Jadi ada Kalian enggak punya Enggak ada Dananya Tapi aku yang akan mengadakan Dananya Saya setiap kali Dapat remah Roh saya terbakar Keberanian itu Tiba-tiba Oh luar biasa Belum punya uang Sebel yang jual Jadi Beli Semua kerakan Dananya Saya Istri saya Tabungannya Sampai cincin kawainya Sampai mobil Dia beli Beli masih Beli sempat Over 6 Yang masih pelat putih Semua Masih kurang Jemaah juga Semua Tapi Akhirnya kita lihat Tuhan Tepati janjinya Gedung biskop Dibeli Jadi gedung Kereja Karena Janjinya Bisa dipegang Satu lagi Yang terakhir Gedung biskop Sudah enggak cukup Lalu diluaskan Lalu diluaskan Ke kanan Ke kiri Ke belakang Ke depan Dulunya kapasitas 1250 Kita luaskan Maksima 1700 Ya 750 Tapi sudah enggak cukup Karena harus pasang TV Di luar Kita mulai Membangun gedung yang besar Kanan kita Sekolah negeri Enggak bisa Sudah Satu-satunya Yang bisa Untuk bangun gedung Ini jadi besar Sebelahnya itu Rumah saya Dulunya Sudah Saya enggak punya rumah Ya Tuhan berkati Sampai saya punya rumah Luasnya 135 meter Tapi Tiga lantai Saya senang Waktu saya dipanggil Untuk jadi pendeta Saya pakai Banyak Sampai rumah saya itu Juga habis Karena saya melayani Jadi ambil dua Lalu sekarang Contoh itu Diberkati Sekali belum punya apa-apa Saya berani Habis-habisan Saya diberkati Dengan rumah itu tadi 135 meter Saya berani Habis-habisan Diberkati malahan Saya punya rumah Sebelah gereja persis Tidak disitu 1620 meter persegi Sekarang Gedungnya enggak cukup Kalau mau Dibangun lebih besar Satu-satunya Rumah saya itu Harus diserahkan Kalau tidak Enggak ada tempat lagi Bisa bangun besar Hati saya itu Berkumul berbulan-bulan Saya tahu itu dibutuhkan Tapi sulit Saya dapat satu pengajaran Mungkin saya pernah Ajar ke penajaran Kita itu sering keliru Sering berkata Aku ini uangnya masih Sedikit Besok kalau kaya Aku bisa memberi banyak Itu ternyata terbalik Saya waktu uang saya sedikit Saya berani Habis-habisan untuk Tuhan Bahkan sudah diberkati Saya masih Ya dulu enggak punya rumah Berani habis-habisan Sudah diberkati rumah 135 meter Tapi tiga lantai Saya masih berani Habis-habisan Habis rumah saya Tapi setelah Diberkati lebih besar 1620 Ternyata bagi saya itu sulit Untuk berani Habis-habisan itu sulit Ini rumah satu-satunya Nilainya berapa M Itu tahun 2000 saja Nilainya berapa M Ternyata Setelah uangnya banyak Itu malah sulit Bukan lebih banyak Untuk berani Nabur untuk Tuhan Lama Tapi saya bersyukur Saya punya istri yang luar biasa Dia berani mencupot Dia berkata Berani Pak Joe Ya Maria Anak-anak saya David Dorong Berani Pak Dulu juga semua dari Tuhan Saya tetap enggak berani itu Istri Pani Anak berani Saya tetap enggak berani itu Pak Tapi satu hari Tuhan ajarkan kepada saya Kamu ini Seperti kebanyakan orang Kristen Dan kebanyakan pendita Banyak orang Kristen maupun pendita Waktu belum punya berani Habis-habisan Akhirnya diberkati Setelah diberkati Belum banyak Masih berani habis-habisan Itu nabur Akhirnya berkatnya Besar Banyak Setelah besar Sudah berat Enggak berani Ini banyak kok Sudah enggak berani lagi Habis-habisan Tuhan ngomong gini Karena Sudah tidak berani Seperti dulu habis-habisan Maka enggak pernah nabur lagi Berhenti Levelnya cukup segitu Tuhan berkata Kamu dari tidak punya rumah Kamu dari enggak bisa apa-apa Gereja itu dulu enggak punya Gedung gereja Habis-habisan terus Sampai punya gedung biskup Betul? Kamu menggunakan cemat Dengan kapasitas seperti itu Sekarang kalau kamu tidak berani Seperti dulu Habis-habisan lagi Levelmu berhenti sampai disini Enggak hanya pendeta Yang mengembalakan cemat Kapasitas Maksimal gedung biskup Sebab berhenti Enggak ada taburan lagi Enggak akan ada tuan lagi Tapi kalau kamu berani Lagi Habis-habisan seperti dulu Kamu akan lihat Dibawa Ke level yang jauh lebih besar Banyak anak Tuhan Banyak ambat Tuhan pendeta Termasuk saya seperti ini Akhirnya saya sadar Kami sepakat satu keluarga Persembahkan Untuk Tuhan Milik Tuhan Tuhan buka jalan Sudah tahu enggak Akhirnya Gedung Empat lima ribu tempat duduk Selesai Berkati Stasiun radio Sudah berkati Stasiun pelayanan televisi Berkati sekolah Dari playgroup Sampai SMA Diberkati lagi Sekolah tinggi teologi S1 S2 Diberkati lagi Buka banyak tempat Termasuk Jakarta Level yang lebih tinggi Kuncinya Berani percaya Dengan janji Berani percaya Dengan firman Enggak berani Enggak ngalami Yang terakhir Kebangkitan Kristus Harus Diberitakan Surah nanti baca di rumah ya Matius 25 5 sampai 8 Tadi kisahnya sudah saya ceritakan Setelah Yesus bangkit Wanita-wanita datang dikubur Malaikat Nampakkan diri Dan berkata Yesus sudah bangkit Maka Beritakan pada murid-murid Yesus Bahwa Gurumu sudah bangkit Bahkan waktu Di tengah jalan Tuhan Yesus sendiri Nampakkan diri Pada wanita-wanita Diulang oleh Tuhan Yesus sendiri Beritakan pada murid-muridku Aku sudah bangkit Aku akan ketemu Dengan mereka di Galilia Betul seharga? Betul? Kenapa? Yesus sudah bangkit Tidak langsung naik ke surga Sengaja Menampakkan dirinya Sengaja Membuktikan dia bangkit Sengaja Memberitahukan dia sudah bangkit Sebab kalau itu tidak diberitakan Murid-murid tidak pernah ngerti Murid-murid kecewa Murid-murid undur Murid-murid kembali pada hidup lama Semua kehilangan Dimurid ke Yesus Jadi sia-sia Tidak ada orang yang dengar Wanita-wanita dia tahu Dulu melayani Tuhan Akhirnya Hidup dalam Tanpa pengharapan Karena tidak tahu Yesus bangkit Kalau kita tidak beritakan pada keluarga kita Kalau kita tidak beritakan pada orang di lingkungan kita Kalau kita tidak beritakan pada orang banyak Tidak ada orang yang tahu Yesus sediakan keselamatan Pengampunan Tidak ada orang yang ngerti Kalau tidak ada yang ngerti Tidak mungkin percaya Kalau tidak percaya Tidak mungkin diselamatkan Gara-gara apa? Tidak diberitakan Maka amanat aku Pergi Beritakan Jadikan semua bangsa muridku Pergi Amanat aku untuk perintah Beritakan Saya mau tanya pada surah Surah suka beritakan enggak Pada keluarga saudara Yang belum kena Siapa tua Dengan teman saudara Dengan orang-orang yang Tuhan Sempat Ketemu dengan saudara Pesan Tuhan Kalau kita tidak beritakan Tidak ada yang ngerti Tidak ada yang percaya Tidak ada yang diselamatkan Pengorbanan yang seperti itu Jadi sia-sia Saya tidak punya waktu banyak Tapi saya akan Tutup dengan kesaksian Apa yang pernah saya alami Waktu saya diselamatkan Tuhan Saya satu-satunya Di keluarga besar saya Yang Ikut Tuhan Yesus Yang jadi orang Kristen Lalu saya pegang Firman Tuhan Satu orang diselamatkan Seluruh isi rumah tangganya Bisa Diselamatkan Saya perjuangkan keluarga saya Saya doakan Saya usahakan Khususnya juga orang tua saya Karena sudah tua Saya itu anak paling kecil Orang tua sudah tua Bertahun tahu Saya belum berhasil Sampai satu hari Ibu saya sakit Saya perjuangkan Apalagi sudah sakit Saya doakan Saya usahakan Saya bersyukur Ibu saya mau Didoakan Diajak datang pada Tuhan Minta pengampunan Dapat keselamatan Terima Lalu saya senang Saya doa dengan Tuhan Tuhan Sembukin Ibu saya Supaya bisa pulang ke gereja Supaya bisa baptis Tuhan Sembukin Ibu saya Tapi keputusan Tuhan Beda Ibu saya meninggal Saya jujur kecewa Lalu di rumah duka Sudah tahu enggak Saya puasa Tiga hari Saya teriak Tuhan Enggak berkata Satu orang diselamatkan Seluruh isi rumah tangannya Bisa diselamatkan Asal Berjuang Saya berjuang Bertahun-tahun Saya berusaha Bertahun-tahun Oh ibu saya Sudah hampir Bisa jadi orang Kristen Tapi meninggal Tuhan panggil Kenapa tidak disembuhkan Pulang bisa ke gereja Baptis Jadi orang Kristen Diselamatkan Saya puasa Tiga hari Lalu Tuhan jawab saya Dengan penglihatan Saya melihat Seperti yang dilihat Patung yang besar Kepalanya dari emas Dada dan tangannya Dari perak Perutnya dari tembaga Pahalanya dari besi Di bawah Dari tanah liat Campur besi Megang Luar biasa Lalu tiba-tiba Ada batu penjuru Yang terugit Dan menimpa Kaki Yang tanah liat Campur besi Patah Roboh Hancur Berkeping-keping Lalu ada angin Yang meniup dengan kuat Habis Tidak berbekas Saya tanya Tuhan Apa Tuhan artinya Kamu susah Karena ini diupacara Dengan cara ayah saya dulu Ya upacara Ya dulu ayah saya itu megah Ya upacara Macam-macam Upacara ini seperti patung ini Kamu anak paling kecil Gak punya hat Upacara ini apa Ayahmu seperti Kepala dari emas Yang paling punya otoritas Yang menentukan Kakak-kakakmu Seperti perak Seperti tembaga Seperti besi Kamu paling gak punya hak Tapi Tuhan jelaskan Oleh karena doa Oleh karena doamu Oleh karena perjuanganmu Oleh karena imanmu Batu penjuru Batu penjuru itu Yesus Yesus itu batu penjuru Terungkit Tergerak Dan menimpa Rontoh Habis Tidak ada bekasnya Tuhan ngomong di saya Gak usah nangis Karena bukan diupacara Kristen Semua itu gak ada gunanya Ibumu sudah terima Yesus Ibumu sudah diselamatkan Selamat Saya nangis Saya terima kasih Dan ajaibnya Berapa hari kemudian Saya itu dapat Penglihatan lagi Gini Seperti dibawa Oleh Tuhan Ke suatu taman Yang indah sekali Lalu Dari jauh Saya lihat Ibu saya Ibu saya itu Mendatangi saya Waktu dia ketemu Sama Dia itu gak ngomong Apapun Dia bawa Banyak permata Perhiasat permata Kantong saya itu Dipenuhi semua Semua kantong Kantong celana Kantong baju Semua dipenuhi Dengan permata Masih tangan saya Dipenuhi dengan permata Lalu saya bangun Saya tanya lagi Tuhan Apa artinya Tuhan berkata apa Ibumu itu sangat Sangat Bersyukur Sangat-sangat Tersentuh Karena perjuanganmu Ibumu gak masuk Teraka Tapi masuk surga Dia itu sangat-sangat Berterima kasih Dia ingin berterima kasih Dia itu gak sabar Nunggu Kamu kelak pulang Ke surga Dia ingin memberikan Sekarang Maka aku izinkan Kamu Masuk dalam Ya alam roh Dalam penglihatan Ketemu Itu ibumu Memberi permata Artinya dia ingin Terima kasih Terima kasih Karena perjuanganmu Aku selamat Masuk surga Surga tahu ya Surga selamatkan jiwa Dapet jiwa yang diselamatkan Itu lebih berharga Daripada surga Dapet uang Daripada surga Dapet kedudukan Daripada surga Dapet apapun yang di dunia Yang di dunia itu sementara Kadang-kadang kita gak tahu Harganya Ini lainnya Kalau surga bisa selamatkan jiwa Di dunia bersuka cita Surga percaya Nanti surga Saat dipanggil pulang Surga baru masuk Di pintu gerbang Orang yang surga selamatkan Pasti nunggu Begitu surga masuk Dia akan lari Dia akan peluk Surga Dia akan terima kasih Padahal surga Karena sudah surga selamatkan Hari ini saya mau tanya Adakah keluargamu Yang belum diselamatkan Adakah pasanganmu Adakah anakmu Adakah orang tuanmu Adakah teman-temanmu Adakah seorang yang Tuhan ingatkan Belum diselamatkan Jangan sia-siakan Tuhan sudah korban Karena bisa-bisa Saat kita bisa diselamatkan Suka cita Yesus meluap Ini pelajaran yang lalu Yesus Mengalami puncak Suka citanya Karena Jiwa-jiwa diselamatkan Detak jantungnya Tuhan Waktu kita diselamatkan Dia bersuka cita Apalagi waktu kita Mau dipakai Selamatkan jiwa Ada orang lain diselamatkan Suka cita Yesus meluap Dia mengalami puncak Suka citanya Betul Saya percaya enggak Kebetulan Saya ajak seorang Yang terakhir Harus beritakan Sebab banyak orang Diselamatkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton